kapasitornya 16 pol nah kalau 16 pol kita nanti naikkan tegangan maksimumnya 14,4 berarti kapasitor nggak perlu diganti kapasitor nggak perlu diganti ya karena dia masih sanggup menahan tegangan 14,4 karena maksimum tegangannya adalah 16 pol di kapasitor nah sekarang feedbacknya ini ya eh setelannya Hai berarti dia feedbacknya kedalam kebelakang ke sini ya Hai biasa pakai optocoupler tapi disini Hai disini Oh dia tidak sistem optocoupler ya dia pakai sistem Oh langsung ke tegangan Hai SPWM nah SPWM ini Hai diisolasi rupanya ini ada mosfet untuk trigger atau pemicu trafo arus yang ini Hai trafo high frekuensi untuk final apa per supaya induknya nah disini terlihat terisolasi oleh ini jadi sistemnya power supply SPWM ini terpisah dari sistem listrik dari listrik inputnya jadi terpisah makanya dia tidak pakai optocoupler jadi tidak pakai optocoupler dia yang sistemnya Hai nah berarti di sisi ini SPWM ini berarti aman untuk dipegang nah disini dia SPWM ini memberikan sinyal sinyal pwm ke trafo buffer driver untuk mentrigger eh dua mosfet ini jadi disini dia mosfetnya kalau ini ini biasanya dioda nih dioda pas recovery ya dioda untuk menghasilkan arus 10 Amp per tegangan 12 polnya Hai jadi kita lihat di sini tidak ada tidak ada kapasitor yang dibawah Hai eh 16 jadi semua 16 tapi nyaman untuk dipakai tanpa modifikasi atau pegantian kapasitor Hai nah jadi kita sudah paham sistem feedbacknya Hai langsung ke SPWM nya dengan eh resistor pembagi jadi dia mengukur tegangan DC nya 12 jika tegangannya kurang 12 maka SPM nya akan menaikkan frekuensi atau lebar pwm nya ke sini ke sini maka arus dan tegangannya naik untuk trafo Hai trafo power induknya disini Hai Oke jadi kita harus gambar dulu gambar dulu minimal sistem rangkaian resistor pembaginya rangkaian resistor pembaginya berapa nilainya ya kan terhadap ground terhadap positif terus kalau diputar kalau diputar dia arahnya kemana tegangannya itu dulu yang harus kita gambar kita gambar dulu baru kita tes diberikan listrik diputar misalnya resistor ini semakin kecil dia misalnya eh tegangannya naik atau sebaliknya nanti kita buktikan dulu baru kita pahami lihat gambar baru kita akan pakai kita modifikasi untuk sistem pengecasannya dengan pengukuran dasarnya adalah pengukuran arus jadi kalau arusnya kecil dinaikkan tegangannya terus bertahap tidak boleh melebihi 8 ampere karena kita harus sepertikan ini tetap aman continue Oke kita gambar dulu ya kita coba gambar Hai rangkaian feedbacknya Hai pertama disini ada resistor variabel Hai 102 berarti Hai sambungannya ke ke negatif ke negatif Hai dengan titik tengah dan kaki baling bawah berada di negatif maka kita gambar dulu dari negatif dari negatif atau ground Hai itu ada resistor variabel Hai nilainya 102 atau 102 nolnya dua Hai lalu Hai ada lagi resistor Hai ke sini yang kecil itu nilainya Hai itu nilainya Hai warnanya coklat Hai hijau Hai hijau merah Hai berarti Hai nilainya Hai lalu Hai lalu Hai langsung ke tegangan feedback-nya ke SPWM-nya berarti ini outputnya sudah tegangan Hai tegangan Hai tegangan 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 di sini itu dipertahankan selalu sama kalau dari positif nanti ada resistor itu kita lihat berapa nilainya Hai lalu ke resistor ini ini Hai Hai licop Hai biru abu-abu hitam berarti 680 ya Hai lalu ada lagi serinya ke Hai hai lalu positif Hai tapi ada juga kapasitor nih Hai berarti ada resistor lagi ada kapasitor disini Hai nah ini Hai ini positifnya Hai nah ini nilainya hai 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 biru abu-abu merah berarti 68 merah nolnya 2 hai 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 Oke jadi rangkaiannya adalah penyakitnya dari positif 12 ini Hai tegangannya Hai output akan diatur oleh trimpot atau potensiometer ini Hai karena dia berada di negatif Hai karena dia berada di negatif berarti jika Hai jika ini posisinya ke sini mentok berarti ini nol berarti tegangannya akan Hai turun karena resistor di bawah semakin kecil maka tegangannya turun Hai maka Hai feedback turun maka dinaikkan tegangannya berarti 12 naik Hai jadi ini naik ini arah turun Hai kalau turunnya berarti nilainya hai satu kilo Hai berarti tegangan titik naik naik maka diturunkan maka tegangan titik ini selalu konstan selalu konstan Hai yang berubah itu adalah tegangan outputnya Hai kalau kurang ditambah tegangannya kalau lebih dikurangi tegangannya Hai karena ini adalah prinsip resistor pembagi nah sekarang kita harus ukur hai eh Hai pertama Hai hitung dulu berapa perbandingan Hai jadi perbandingan maksimum-minimumnya tegangan maksimum Hai dalam dua kondisi minimum dan maksimum itu 1500 dibagi Hai berapa tuh 1500 Hai dibagi ini ini berarti Hai 8.980 Hai jadi perbandingan perbandingan nilai resistornya yang pertama Hai di saat ini nol kalau nol berarti posinya ke atas ini ke atas batinol ya itu nilai resistor pembaginya perbandingannya adalah 0,116 67 Nah kalau kebawah Hai kebawah bernilai 1000 berarti 1000 tambah ini 2500 Hai dibagi dengan 2500 tambah ini tambah ini berarti 2500 dibagi 9.980 hasilnya adalah 0,25 jadi ini rasio 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 dari tegangan pembagi jika di setel ke bawah itu 0,25 kalau di setel ke atas resistor ini kalau digeser ke atas berarti dia 0 kan karena dia disini langsung ke atas maka nilainya perbandingan tegangan pembaginya adalah 0,167 oke kita sudah dapat nilainya kita ukur P feedbacknya konstan di tegangan berapa jadi kita bisa modifikasi tegangan disini kita bikin rumusnya kita akan ukur tegangan feedbacknya dulu kita ukur tegangan feedbacknya berapa kita cukupkan listrik tekan feedbacknya ke titik 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 ini tegangan feedbacknya 2,47 2,47 2,47 kita dapatkan tegangan feedbacknya 2,47 volt maka kita cek lagi berapa tegangan maksimum dan minimum disini disaat penyetelan potesiometernya jadi kita pasang permanen tegangan output pengukurannya oke lalu kita cekkan kembali kita putar potensinya ke kiri mentok ke kiri mentok tegangannya adalah 9,4 volt jadi tegangannya paling rendah 9,4 volt ya itu ke kiri sekali artinya kita geser potensinya ke ini berarti dia bernilai 1000 ohm ya lalu kita putar trim potnya ke maksimum ke kanan oke maksimum ke kanan tegangan yang dihasilkan adalah 14,8 jadi trim pot ini kalau diputar ke kiri mentok itu tegangannya 9,8 9,4 kalau maksimum dia 14,8 jadi kita bisa sebenarnya langsung manual mengecas aki akan ada tapi kita pakai sistem microcontroller jadi arus yang diukur jadi kalau arusnya kurang dari 5 misalnya tegangan dinaikkan terus sampai dia maksimum kemampuannya 10 ampere mungkin kita buat nanti 9 lah 9 ampere stok di saat pengisian dia pada tegangan tertentu sudah penuh maka arus akan turun nah di saat arus turun tegangan dinaikkan lagi sampai dia 14,4 kalau ini maksimum 14,8 nah jadi kita bisa modifikasi sistem resistansinya nah untuk perhitungan kita bisa menghitung berapa besaran nilai potensio ini berdasarkan perbandingan resistor pembagi yang jelas dia sistem feedback tadi kita ukur 2,47 ini konstan jadi dia mempertahankan tegangan feedback ini selalu 2,47 artinya jika dibebani berarti kan tegangannya turun berarti feedbacknya turun nah SPN-nya bekerja untuk menambah lebar frekuensi atau lebar PEM-nya sehingga tegangan jadi naik lagi begitu juga sebaliknya di saat dia tidak kehilangan beban maka tegangan naik maka tegangan feedback naik beberapa saat terbaca oleh SPN maka lebarnya dikurangi lagi lebar PEM-nya maka tegangan kembali lagi ke titik yang diinginkan oke guys berdasarkan perhitungan tegangan feedbacknya dipertahankan 2,47 kita setel tadi menghasilkan tegangan minimum 9,4 dan maksimum 14,8 nah setelah saya hitung di kalkulator maka perbandingan 2,47 dibagi 9,4 itu nilainya 0,2 resistor pembagi perbandingan resistor pembagi kemudian pada kasus kedua 2,47 dibagi 14,8 itu hasilnya adalah 0,167 seperti perhitungan perbandingan resistor pembagi pada 2 kondisi maksimum dan minimum berdasarkan gambar ini di saat distel paling rendah tegangannya 9,4 paling tinggi 14,8 berarti variable resistansi antara 0 dengan 1000 ohm itu menghasilkan tegangan variable antara itu nah sekarang metodenya kita mulai pada eh dengan eh menyirikan dengan relay dan resistor seperti ini jadi logikanya di saat tertutup ke semuanya itu logikanya ini 1 1 1 itu tegangannya 14,4 artinya kita harus setel ini eh potensio yang ada di power supply ini itu kita set dulu tegangannya 14 14,4 ya supaya dia di saat dihubungkan semua itu tegangan maksimumnya gitu jadi gak ada tegangan di atas itu gitu 14,4 di saat ditutup semuanya berarti di resistor ini jadi 0 semuanya oke namun setelah dibuka semuanya itu harus 0 0 0 tegangan 12 jadi kita coba pilih R1 R2 R3 nya berapa nilainya eh kita coba simulasikan nanti dengan nilai-nilai tertentu sekarang kita setel dulu tegangan power supply sebesar 14,4 oke kita setel dulu tegangan nya dengan menggeser trim port tegangan leadback menjadi 14,4 jadi harus 14,4 di trim port ini oke sudah 14,4 baru kita serikan dengan resistor baru diantaranya diantara jajaran seri untuk jadi kita cut disini kita sambung 2-3 resistor yang yang keseluruhannya bernilai nilai nilai tertentu supaya menghasilkan tegangan output dari 12 sampai maksimum 14,4 langkah kedua adalah setelan trim port 14,4 itu kita buka berapa nilai resistansi nya jadi kita buka minimal sambungan ke seri nya lalu kita ukur berapa nilai yang ada oke kita lihat berapa ohm resistansi dari trim port yang di dalam ini jadi nilainya adalah 54 ohm oke guys kita lanjutkan berhubung tadi kita mendapatkan nilai nilai variable untuk potensio ini itu adalah nilainya yang ideal adalah 400 totalnya bukan 900 tapi setelah kita tes pada tegangan output yang yang bernilai 12 bisa di open berarti resistansi seri ketiga-tiganya itu nilainya untuk 12 volt adalah 400 ohm nah kita coba mensimulasikan logika-logika susunan untuk yang 400 ohm jadi 400 ohm kita bagi 2 itu 200 ohm karena saya tidak punya yang 200 ohm maka dipakai 220 itu R1 nah R2 nilainya adalah separoh dari itu karena 110 nggak ada ya 100 ya kan kemudian R3 itu separoh lagi daripada R2 itu nilainya 56 kalau ditotalkan semuanya itu totalnya sekitar 400 ohm nah ini kita coba nanti simulasikan dengan resistansi nilainya 3 ini yang kita pakai adalah resistor yang toleransinya tinggi ya itu toleransinya 1% biar tidak ada perubahan yang begitu senipikan dari perubahan suhu akibat panas kalau pakai resistor yang ini yang biasa ini tidak direkomendasikan untuk pengukuran karena dia nilainya sangat jauh berubah di saat perubahan suhu oke guys kita lanjutkan eh tadi kita sudah memilih resistor 56 E220 R1 R2 R1 R3 R56 kita simulasikan ke logika ke tabel logika sekarang posisi 0 0 0 0 ya ini ini kali ini 1 kalau ini 0 jadi semuanya posisinya adalah 0 kita cek berapa tegangan yang dihasilkan pada ini kita cekkan listriknya oke sekarang tegangannya 12,09 kita cetak di sini tegangan yang dihasilkan adalah 12,09 pada logika 0 0 sekarang kita coba logikanya 0 0 1 berarti yang yang ini yang ini kita hidupkan berarti 1 kita cek tegangannya itu 12,37 kita masukkan angkanya 12,37 nah sekarang logika kedua itu 0 1 0 jadi matikan dulu 0 1 1 1 0 sekarang tegangannya adalah 12,62 kita catat 12,62 sekarang logikanya 0 0 1 1 jadi 0 1 0 jadikan ini 1 oke tegangannya sekarang adalah 12,94 12,94 12,94 sekarang logika 1 0 0 sekarang kan 0 1 1 ya dimatikan dulu semuanya yang 1 00 1 00 itu tegangannya 13,34 13,34 13,34 sekarang 1 0 1 1 0 1 tegangannya tegangannya 13,71 sekarang logika 1 1 0 berarti ini dimatikan ini didukkan 1 1 0 14,02 14,02 14,02 14,02 itu adalah logika 1 1 0 logika terakhir adalah 1 1 1 itu 1 1 1 14,44 oke nah jadi tegangannya sudah bisa kita buat variable bertingkat 12 0 9 37 62 12 94 34 31 13 71 14,02 14 44 nah ini adalah tegangan pengisian mulai dari DOD 0 sampai DOD 100% untuk baterai jadi untuk logika ini akan kita tuangkan di dalam program micro controller jadi ada relay modul 3 R1 R2 R3 kita aplikasikan ke sistem pengecasan untuk keterangan lebih lanjutnya ini adalah subjudul atau subtitle bisa dilihat judul induk dari kegiatan ini adalah UPS DI UPS 3600 watt jam jadi kalau maksimum 360 watt itu 10 jam pemakaiannya tapi ini diset untuk baterai 150 AH2 buah ini diset untuk DOD 60% itu pemakaian CCTV 8 titik komputer pc 1 printer injet 1 modem wifi LAN totalnya 200 watt ini bertahan 10 jam dengan sistem pengisian dengan input tegangan sebagai penentuan baterainya penuh atau tidak lalu satu lagi inputnya adalah arus jadi mengikut arus jadi misalnya di saat pertama PLN hidup itu tegangan dimulai pada 1209 kalau arusnya terbaca di bawah 5 dinaikkan terus terus di saat dia mendekati 9 stop misalnya di sini ya kan nah kalau seandainya setelah 12,9 dia penuh dan arusnya turun menjadi di bawah 5 logikanya nanti relay akan memberikan logika relay modul 100 jadi ini terisolasi sempurna dari sistem charger dengan mikro kontrolernya terpisah makanya saya tidak pakai BMS sistem ini bekerja masing-masing baterai individual setting namanya jadi target tegangan 14,4 itu tercapai balan setiap pengecasan demikian kalau ada pertanyaan silahkan jangan lupa subscribe dulu channel saya beri komentar kalau untuk arduino dan mikro kontroler itu nanti itu digabungkan pengukuran suhu pengukuran suhu dan sistem pengecasannya jadi jadi nanti kipas ini hidup berdasarkan panas dari trafo dan panas dari sistem pengecasan jadi kalau melibihi panasnya maka relay modul dipakai satu untuk menghidupkan kipas anginnya dari bawah dari baterai nanti ini ditutup ditutup seperti ini tutup pakai akrilik nah anginnya akan datang dari bawah langsung membawa panas yang ada di ruangannya sampai terakhir di atas trafo kipas akan berhenti jika trafo di bawah suhu 40 begitu juga ini di bawah suhu 40 akan dimatikan lalu sistem relay ini dipakai untuk logika tadi untuk sistem pengecasan setelah diromba power supply jaring 10 ampere 12 volt jadi masing-masing pengisiannya masing-masing di terminal ini ini terminalnya 0 12 0 12 jadi terpisah jadi tidak boleh groundnya saling bersentuhan begitu ini nanti diaplikasikan untuk rangkaian selanjutnya silahkan lihat di main judulnya main judulnya yaitu DI UPS 3,6 KWH ini pesanan Basnas Keupatan Sia ini nomor rempon saya jadi nanti ada lampu dari belakang dan lampunya itu akan hidup pada saat ada aktivitas pengecasan saja di saat dia standby firetray penuh atau PLN hidup itu lampunya sorry kalau PLN hidup atau selama proses pengecasan itu hidup tapi kalau seandainya sedang pemakaian itu lampunya dimatikan mereknya jadi penghematan baterai juga demikian silahkan subscribe channel saya tulis komentar kalau ada yang kurang jelas teorinya tadi sudah dihitung diaplikasikan tinggal pemasangan saja demikian terima kasih terima kasih